Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan atau BNNP mengungkap kasus sindikat peredaran narkoba antar provinsi pada hari ini, Kamis 4 November 2021, di mana satu dari tiga pelaku yang terlibat berada di lapas Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka ditangkap pada 20 Oktober 2021 lalu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 4,1 kg. Informasi lengkapnya akan disampaikan Rekan Nur Mas Rida, wartawan Banjar Masinpos yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Mas Rida. Halo Rekan Dea yang ada di studio. Bisa Anda ceritakan kronologi singkat penangkapan pelaku sindikat narkoba ini? Ya baik Rekan Dea dan Tribun News, saat tadi saya menghadiri gelar perkara ungkap kasus narkoba di mana BNNP Kalimantan Selatan berhasil mengamankan dua orang tersangka yang merupakan sindikat pengedar sabu-sabu antar provinsi. Jadi tersangka sebenarnya ada tiga yang di mana salah satunya adalah berada di lapas Karangintan, Kabupaten Banjar di mana yang diketahui kalau di Kalimantan Selatan itu adalah lapas yang khusus narkoba juga. Jadi secara singkat kronologi yang dijelaskan oleh kepala BNP Provinsi Kalimantan Selatan ini dikatakan bahwa otak dari sindikat ini bernama FUS, berinisial FUS yang ada di lapas Karangintan. Dia berkomunikasi dengan bandar yang ada di Pontianak, ada di Kalimantan Barat maksud saya. Setelah komunikasi terjadi, kemudian kurir yang berinisial Z atau Udin mengambil barang tersebut ke Kalimantan Barat dan masuk ke Kalimantan Selatan lewat jalur Kalimantan Tengah mendengar informasi tersebut. Kemudian petugas dari BNNP mencegat si Z ini di pintu masuk kota Banjarmasin tepatnya di kawasan Anjir Pasar. Jadi setelah menangkap Z di Anjir Pasar ini, didapatkan barang bukti berupa 4,1 kg sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan teh Cina berwarna hijau. Begitu ya, kemasannya penyelidikan polisi petugas sendiri tidak berhenti sampai di sana. Dilakukan lagi pengembangan di mana satu, kemudian amankan di daerah Kabupaten Banjar di Martapura di mana tugasnya oleh si R orang ketiga ini adalah mengedarkan sabu-sabu khususnya di Kalimantan Selatan. Begitu Rekan Dea. Begitu Rekan Mas Rida, melihat dari kasus narkoba yang masih terus ada di sana, bagaimana imbauan dari kepala BNNP saat konferensi pers terkait kasus itu? Iya, benar sekali. Bahwa ini adalah ungkap kasus kesetian kalinya yang dilakukan oleh BNNP, juga BNNK dan Poresta Banjarmasin untuk di kota Banjarmasin sendiri tidak sekali ini saja dengan tangkapan di atas 1 kg. Jadi berdasarkan dari imbauan kepala BNNP ini, dia mengajak masyarakat khususnya bagi yang memang pengguna dan berniat untuk berhenti, begitu berhenti ingin melepaskan kecanduannya terhadap barang haram tersebut untuk melapor ke petugas yang di mana di BNNP sendiri disediakan situs khusus untuk melakukan pelaporan untuk direhabilitasi sendiri. Jadi pihak BNNP menjamin identitas alamat dan segalanya akan disamarkan, tidak akan dibocorkan ke publik begitu, dan mereka juga tidak akan dikasuskan atau dipidanakan. Jadi mereka mengimbau untuk bagi yang misalnya menggunakan narkoba ini untuk segera bertobat dan melakukan rehabilitasi. Baik, Ribunur, tadi juga rekan Mas Rida sudah sempat mendapatkan keterangan dari Brigjen Paul Jackson Lapa Longa, selaku kepala BNNP Kalimantan Selatan. Berikut, Kapitan, pilihkan keterangan lengkapnya. Kapitan, saya Kalimantan Selatan yang saya kasihi, saya hormati, saya banggakan. Pagi hari ini, BNNP Kalsel yang akan kami sampaikannya terkait dengan bagaimana kami berupaya untuk melakukan tugas dalam tanggung jawab kami yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan tanggung jawab kepada BNNP Kalsel dalam menjalankan tugas P4GN. Kami dari bidang pemberantasan BNNP Kalsel, beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 20 Oktober, bulan yang lalu, kami berhasil mengungkap sindikat narkoba, sindikat peredaran narkoba di Kalsel. Nah, ini kami katakan boleh dibilang ini satu sindikat, jadi bukan pengedar. Nah, beda antara sindikat dengan pengedar per pengedar, kita hanya menangkap satu orang saja. Terima kasih telah menonton!